KPK kembali mengetahui fakta-fakta terbaru dari hasil pemeriksaan Rafael Aluntri Sambodo, seorang mantan pejabat pajak yang disoroti publik. Rafael Aluntri Sambodo mendadok viral setelah anaknya Mario Dendi Satrio menjadi tersangka dalam sebuah kasus penganiayaan. Seolah membuka kotak Pandora dugaan korupsi di lingkungan pejabat pajak, Rafael Aluntri Sambodo pun diperiksa KPK. Ternyata KPK menemukan dugaan ada geng yang sengaja bergerak untuk menyamarkan kekayaan. Hal ini menjadi sorotan utama KPK dalam menyelidiki lebih jauh terkait geng atau komplotan tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut, anggota geng di lingkungan Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga memiliki cara tertentu. Cara itu merujuk pada pola yang sangat canggih dalam menyamarkan harta kekayaannya, Daputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Naenggolan mengatakan, geng tersebut tidak merujuk pada komplotan sejumlah orang seperti anak sekolah. Sejumlah orang-orang di kementerian tersebut saling berhubungan dengan karena irisan riwayat pendidikan dan karir. Pahala mengaku pihaknya belum berhasil memahami secara utuh pola-pola penyamaran sejumlah asat mereka. Ia mengaku membutuhkan waktu untuk mempelajari geng tersebut. Pahala berjanji akan mengungkapkan pola penyamaran harta kekayaan tersebut kepada publik setelah KPK berhasil mempelajarinya. Pahala membenarkan salah satu pola penyamaran harta kekayaan itu dengan menggunakan nomini atau nama orang lain. Ia mencantaukan saat seseorang membeli aset dengan nama tetangganya atau nama orang lain, maka ia tidak bisa disalahkan ketika aset tersebut tidak masuk dalam laporan harta kekayaan penyelenggaran negara. Kendati demikian, KPK sebenarnya meyakini bahwa aset itu dibeli oleh pejabat tersebut. Pembelian aset itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan nama perusahaan, pelaporan dilakukan dengan mencantumkan nominal saham. Sebelumnya, masyarakat menyeroti harta kekayaan ex-pejabat Direkturat Jenderal Pajak, Rafael Aluntri Sambode, setelah anaknya Mario Dendi Satrio melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor. Mario diketahui publik kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosialnya. Perhatian publik kemudian merambat ke harta kekayaan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Gaya hidup sejumlah pejabat pajak yang memiliki motor Harley Davidson dan motor gede bermerek lainnya pun ikuti sorot. KPK menyatakan tidak mempermasalahkan kekayaan tersebut sepanjang asal usul harta mereka bisa dipertanggungjawabkan. Sementara itu, KPK juga berencana akan memeriksa istri dari Rafael Aluntri Sambode. Komisi Pemberatasan Korupsi menyatakan akan memanggil istri ex-pejabat Direktural Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambode Ernie Meike. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pak Halanenggolan mengatakan, pemanggilan istri Rafael Aluntri dilakukan karena banyak ditemukan sejumlah aset atas nama. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.